Perjodohan yang tak diinginkan Bab 62 Kelvin bagaimana dengan mobilku? Ucap Bianca saat mobil Kelvin melaju melewati mobilnya. Kelvin hanya diam dan terus melajukan mobilnya keluar dari perkarangan restoran. Mobil Kelvin pun melaju dengan kencang saat sudah masuk ke jalan raya. Bianca menghela nafasnya melihat wajah Kelvin yang semakin dingin dan kaku. Kelvin kau sungguh salah paham. Tadi itu aku hanya bertemu dengan Tuan James untuk untuk bermesra-mesraan dengannya di tempat umum begitu. Sembur Kelvin lalu semakin menaikkan kecepatan mobilnya. Bermesra-mesraan apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa yang kau katakan. Bianca yang merasa tak terima pun protes. Cih! Berpegang pegangan tangan dengannya kau bilang tidak bermesraan. Kau pikir aku buta tidak melihat apa yang kau dan dia lakukan di dalam restoran tadi. Suara Kelvin terdengar mulai meninggi. Melihat wajah Kelvin yang memerah besar saat ini. Kau benar-benar salah paham, Kelvin. Aku berpegangan tangan dengannya karena James hanya ingin menenangkanku. Bianca berusaha untuk menjelaskan kepada suaminya walau harus menahan rasa takutnya karena Kelvin membawa mobil mulai tidak terkendali. Menenangkan apa yang kau maksud? Berpegangan tangan dengannya di depan umum dan kau bilang hanya untuk menenangkanmu. Memangnya ada apa denganmu? Kau pikir aku pria bodoh yang bisa kau tipu? Bentak Kelvin! Aku tidak bermesraan dengannya Kelvin. Bianca yang sudah turut terbawa emosi pun berbicara mulai meninggi. Diam! Bentak Kelvin tak ingin lagi membiarkan istrinya itu berbicara. Aku tidak menyangka kau semuraen itu yang mau saja disentuh oleh pria yang bukan suamimu. Ucap Kelvin tanpa sadar. Dek! Hati Bianca terasa sangat sakit mendengarkan kata murhan yang keluar dari BBR Kelvin untuknya. Air matanya pun terjatuh begitu saja. Dedanya kian sesak menatap pada wajah suaminya yang terlihat tanpa rasa bersalah setelah menghinanya. Kau benar! Aku memang wanita murahen! Ucap Bianca menatap Kelvin dengan derayan air mata di pipinya. Aku memang wanita murahen yang dengan mudahnya membiarkan tebuhku disentuh oleh pria yang bukan suamiku dan termasuk pada dirimu. Aku memang sangat murahen! Bianca tertawa hambar. Dan karena sifat murahenku itu aku sampai dua kali mengandung anak dari pria yang sama sekali tidak pernah mencintaiku. Ucap Bianca lalu menggigit BBR bawahnya menahan isakannya agar tidak keluar. Cid! Mendengarkan ucapan Bianca, Kelvin pun sontak mengerem mendadak. Untung saja jalanan cukup sepi siang itu sehingga tidak ada pengendara lain yang menabrak mobilnya. Kaku bilang apa? Tanya Kelvin dengan sedikit tergagap. Aku memang wanita murahan! Ucap Bianca dengan parau tanpa mengulang kembali ucapan kehamilannya. Bianca! Kelvin menekan ucapannya agar Bianca kembali mengatakan apa yang ia harapkan. Bagaimana bisa kau menuduhku bermesraan dengan pria lain di saat aku sedang mengandung anakmu untuk kedua kalinya Kelvin? Tangisan Bianca semakin pecah. Rasanya sangat sakit sekali suaminya menuduhnya tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Dek! Jantung Kelvin berdetak begitu cepat mendengar apa yang Bianca katakan. Aku tahu kau tidak akan pernah mencintaiku bahkan sampai kapanpun itu walau aku sudah mengandung dua kali anakmu, Kelvin. Namun aku mohon cabut perkataanmu yang mengatakan aku murahan karena aku tidak seperti itu. Aku memiliki alasan atas apa yang kau lihat di restoran tadi. Ucap Bianca dengan air mata yang semakin mengalir deras di kedua pipinya. Bianca! Kelvin benar-benar dibuat terkejut mendengarkan apa yang Bianca katakan. Apa benar kau sedang hamil? Tanyanya memastikan. Maaf karena aku harus kembali mengandung anakmu. Dan kau harus memiliki seorang anak lagi dari Erhimku. Ucap Bianca dengan tertunduk. Kau ha hamil. Kelvin tergagap lalu mengusap kasar wajahnya. Melihat ekspresi Kelvin yang seperti tidak senang dengan kehamilannya membuat air matanya semakin mengalir dengan deras. Maafkan aku. Ucap Bianca dengan semakin tertunduk. Tidak. Ucap Kelvin dengan singkat. Beberapa detik kemudian tubuh Bianca dibuat menegang saat Kelvin tiba-tiba saja menarik tubuhnya ke dalam dekapannya. Kau hamil. Lirih Kelvin sambil memejamkan kedua matanya. Kelvin. Kelvin. Bianca tergagap. Tidak menyangka atas apa yang dilakukan suaminya saat ini. Kau benar-benar hamil. Kelvin pun kembali berucap dengan liri. Bianca menganggup di dalam dekapan erat suaminya. Terima kasih Tuhan. Ucap Kelvin dengan pelan namun dapat didengar oleh Bianca. Kelvin. Kau tidak marah. Bianca mengangkat wajahnya. Menatap Kelvin dengan mata berkaca-kaca. Wajah suaminya yang biasanya dingin dan kaku itu hilang entah kemana. Yang dapat Bianca lihat saat ini hanyalah wajah yang nampak bersalah dan mata berkaca-kaca. Kelvin melerai dekapannya. Kita pulang sekarang. Ucapnya lalu kembali memasang wajah datarnya. Dan tanpa mengatakan apapun lagi, Kelvin pun kembali menjalankan mobilnya. Suasana di dalam mobil pun kembali hening karena Kelvin dan Bianca hanya diam dengan pemikirannya masing-masing. Kelvin. Aku sungguh bingung dengan sikapmu saat ini. Aku sungguh tidak dapat menerjemahkan arti sikapmu yang berubah-ubah. Kau terlihat bersalah dan senang mengetahui kehamilanku. Namun wajahmu yang kembali dingin membuatku meragu menafsirkan apa yang ada di hatimu. 20 menit berlalu, mobil Kelvin pun sudah sampai di depan rumah mereka. Ayo turun. Ajak Kelvin dengan nada datarnya pada Bianca yang nampak terdiam di posisinya. Ak. Ya. Balas Bianca lalu segera keluar dari dalam mobil. Melihat suasa di dalam rumah yang nampak kosong membuat Kelvin langsung membawa Bianca masuk ke dalam kamar mereka. Saat sudah berada di dalam kamar, tanpa aba-aba Kelvin pun langsung mendekap erat tubuh Bianca. Kelvin. Bianca yang merasa terkejut pun hanya bisa memanggil nama suaminya. Maaf. Ucap Kelvin dengan pelan. Maaf karena sudah berbuat kasar kepadamu. Lanjut Kelvin kemudian. Kelvin pun melerai dekapannya lalu menatap wajah Bianca dengan intens. Sudah berapa lama? Tanya Kelvin sambil menurunkan pandangan ke perut Bianca. Bianca pun turut menatap pada perutnya yang masih datar. Baru berjalan lima minggu. Balas Bianca yang seolah mengerti pertanyaan suaminya. Kau sudah mengeceknya ke dokter. Tanya Kelvin dengan wajah bahagia yang tersembunyi oleh wajah dingin dan datarnya. Bianca mengangguk. Baru beberapa hari yang lalu aku mengeceknya. Balas Bianca. Kelvin kembali mendekap tubuh Bianca. Terima kasih karena telah kembali mengandung anakku. Ucap Kelvin mengungkapkan kebahagiaannya lewat dekapannya. Kau benar-benar tidak marah. Tanya Bianca memastikan. Aku bahagia. Balas Kelvin dengan singkat dan datar seperti biasanya. Bianca melebarkan senyumannya lalu membalas dekapan suaminya. Walaupun kau tidak mencintaiku, namun aku cukup senang kau mau menerima kehadiran anak kita. Batin Bianca merasa senang dan sedih. Kelvin. Untuk apa yang kau lihat tadi benar-benar tidak sesuai dengan apa yang ada di pemikiranmu. Ucap Bianca. Wajah Kelvin pun berubah dingin saat mendengar ucapan Bianca yang membuat emosinya kembali naik. Tak ingin Kelvin semakin berpikiran yang tidak-tidak, Bianca pun menjelaskan apa yang mereka bicarakan tadi hingga tanpa sengaja membuat mereka bersentuhan. Setelah mendengar penjelasan Bianca, Kelvin pun semakin merasa bersalah telah menuduh istrinya yang tidak-tidak dan mengeluarkan perkataan kasar pada istrinya. Sekali lagi maafkan aku. Ucap Kelvin lalu kembali mendekap tubuh Bianca. Aku juga bersalah. Karena aku tanpa sadar bersentuhan dengan pria yang bukan suamiku. Balas Bianca. Kelvin melerai dekapan lalu menatap intens pada wajah cantik istrinya. Mulai saat ini kau harus menyadari jika tubuhmu ini adalah milikku. Dan aku tidak akan pernah rela jika apa yang sudah menjadi milikku disentuh oleh orang lain. Ucap Kelvin dengan lembut namun penuh penegasan di setiap kata-katanya. Bianca mengangguk paham. Mulai saat ini aku akan berusaha menjaga diriku dengan baik. Kau memang harus melakukannya. Ucap Kelvin dengan tegas. Bianca kembali mengangguk mengiakan ucapan suaminya. Hatinya benar-benar berbunga-bunga saat ini melihat perlakuan hangat dan posesif Kelvin kepadanya. Kelvin, aku harus kembali ke butik. Ada pekerjaan yang harus aku kerjakan dengan Mary siang ini. Ucap Bianca saat melihat jam gantung di kamarnya sudah menunjukkan pukul 2 siang. Aku tidak mengizinkanmu untuk kembali ke butik siang ini. Istirahatlah di rumah dan jangan kemana-mana. Tita Kelvin dengan wajah kembali dingin. Tapi, istirahat di rumah siang ini atau kau tidak boleh lagi bekerja di butik selama hamil. Ucap Kelvin memberikan pilihan pada istrinya. Bianca dibuat terdiam. Jika seperti ini ia mana berani melawan titah suami datar dan kakunya itu. Tapi bagaimana dengan mobilku? Tanya Bianca mengingat mobilnya masih terparkir di restoran saat ini. Kemarikan kunci mobilmu. Ucap Kelvin sambil mengulurkan tangan pada Bianca. Bianca pun segera merogoh kunci mobilnya dari dalam tas sandangnya lalu memberikannya pada Kelvin. Aku kembali ke perusahaan dulu. Hari ini aku akan pulang lama karena banyak pekerjaan di kantor yang harus aku selesaikan. Pamit Kelvin. Bianca hanya bisa mengangguk. Padahal ia juga memiliki pekerjaan di butiknya saat ini. Ingin sekali ia mengatakan hal yang sama, namun mana berani ia melawan ucapan dari suami datar dan dinginnya itu. Dan alhasil Bianca hanya bisa merutuk dalam hati. Huk! Tidur lelap Kelvin pagi itu harus terganggu saat telingannya mendengar suara muntahan istrinya dari dalam kamar mandi. Tanpa mengumpulkan kesadarannya lebih dulu, Kelvin pun segera turun dari air jang lalu berjalan dengan langkah lebar menuju kamar mandi. Huk! Bianca kembali memuntahkan isi perutnya untuk kesekian kalinya. Bianca! Ucap Kelvin lalu berjalan mendekat ke arah istrinya. Tangan Kelvin pun terulur memijat tengkuk istrinya. Huk! Bianca terus mengeluarkan isi perutnya yang terasa diaduk-aduk. Apakah baik-baik saja? Tanya Kelvin merasa cemas melihat kondisi istrinya. Bianca menggeleng. Lalu detik berikutnya kembali mengeluarkan cairan dari dalam mulutnya. Setelah merasa rasa mualnya sudah berkurang, Bianca pun membasuh wajahnya. Kelvin yang berdiri di belakang Bianca pun menatap pada wajah Bianca yang nampak pucat dari pantulan kaca. Bianca! Kau pucat sekali! Wajah datar Kelvin nampak cemas. Kelvin pun membalikkan tubuh Bianca agar dapat melihat dengan jelas wajah istrinya. Aku lemas sekali! Liri Bianca sambil mencengkram erat pinggang Kelvin. Bianca! Kelvin yang dibuat semakin cemas pun tanpa aba-aba langsung menggendong tubuh Bianca dan membawanya keluar dari dalam kamar mandi lalu melangkah menuju erjang. Dengan hati-hati Kelvin menurunkan Bianca ke atas erjang. Apa sering seperti ini? Tanya Kelvin sambil mengelap pelipis Bianca yang nampak basah oleh keringat. Cukup sering. Namun hal ini wajar dialami ibu hamil sepertiku. Balas Bianca dengan liri. Kelvin membelai pipi Bianca dengan lembut. Berarti kau juga merasakan hal yang sama pada saat mengandung cila. Tanya Kelvin. Bianca mengangguk. Namun tidak sesering kehamilanku saat ini. Cila sangat pengertian saat berada di dalam erhimku dulu. Bianca membelai tangan Kelvin. Kelvin menatap Bianca dengan tatapan bersalah. Maafkan aku. Lirih Kelvin. Pandangannya berubah sendu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Jangan menyalahkan dirimu atas apa yang terjadi. Bianca melebarkan senyumannya agar Kelvin tak semakin merasa bersalah. Kau wanita yang baik. Aku sungguh bodoh tidak melihat kebaikan dan ketulusanmu. Sesal Kelvin. Yang lalu biarlah berlalu. Saat ini aku hanya berharap kau selalu berada di sampingku dan anak-anak kita selamanya. Pinta Bianca dengan mata berkaca-kaca. Aku akan memberikan seluruh hidupku untukmu dan anak-anak kita. Janji Kelvin. Meletakkan jari jempolnya di BBR Bianca lalu membelainya lembut. Terima kasih telah memberikan cintamu yang begitu pada pria seperti diriku. Bianca mengangguk lemah. Aku benar-benar mencintaimu. Liri Bianca. Tanpa sadar air mata pun mulai mengalir di kedua sudut matanya. Aku juga mencintaimu. Balas Kelvin. Menghapus air mata yang masih mengalir di sudut mata Bianca lalu memberikan sambaran lembut di BBR Bianca. Mommy. Daddy. Apa yang kalian lakukan? Suara Cila yang terdengar cukup keras pun seketika menghentikan kegiatan Kelvin yang masih terbawa perasaan menyambar lembut BBR Bianca. Cila. Ada apa kau kemari? Tanya Bianca dengan wajah yang memerha. Memangnya aku tidak boleh datang ke kamar mom dan dad. Tanya Cila kembali. Bukan begitu sayang. Balas Bianca dengan lembut. Tangan Bianca melambai mengajak Cila agar mendekat ke arahnya. Mommy. Apa benar aku akan memiliki seorang adik? Wajah Cila nampak berbinar. Matanya menatap Bianca penuh harap. Dari mana Cila mengetahuinya? Tanya Bianca merasa bingung. Aku mendengar Nani bercerita di dapur jika saat ini mom tengah hamil adikku. Dan adikku kini ada di perut momi. Pandangan Cila turun menatap perut datar Bianca. Apa benar adikku sudah ada di dalam sini, mom? Tangan Cila terulur membelai perut Bianca. Bianca mengangguk. Kau sebentar lagi akan memiliki seorang adik. Balas Bianca dengan mata yang sudah kembali berkaca-kaca. Jadi benar aku akan memiliki seorang adik? Senyuman Cila kian melebar. Bianca pun mengangguk sebagai jawaban. Apa kau senang akan memiliki adik? Tanya Kelvin. Tentu saja aku senang. Bahkan aku sangat senang Dat. Dat kan tahu jika aku sudah lama meminta adik, dan sekarang adiknya sudah ada di dalam perut momi. Aku sangat senang sekali. Cila pun memperlihatkan rasa senangnya dengan menyembar sebelah pipi Bianca lalu beralih menyembar kedua pipi Kelvin. Mulai sekarang aku akan menjaga momi dan adik di dalam perut momi. Aku tidak akan membiarkan mom kelelahan. Ucap Cila dengan yakin. Dat juga akan menjaga mom dengan baik. Tambah Kelvin. Bianca tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Ia sungguh tidak menyangka cintanya yang selama ini ia jaga akhirnya terbalas sudah. Kelvin benar-benar menunjukkan rasa cinta dan sayangnya untuk dirinya. Tamat. dan sampai jumpa di video selanjutnya.